Bocor ke publik, Tan Cengho anggap remeh Timnas Indonesia dan mengaku punya jurus Jitu bila ingin kalahkan Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia dalam posisi wajib menang saat menghadapi Timnas Indonesia jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sementara itu, Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF. Saat ini, setelah melalui tiga pertandingan, Timnas Indonesia memuncaki grup B Piala AFF 2020 dengan koleksi tujuh angka. Raihan tujuh angka juga dipegang Vietnam yang menempati posisi kedua. Namun karena Timnas Indonesia unggul selisih gol atas Vietnam, yakni 6 poin berbanding 5 poin, skuad Garuda menempati posisi yang lebih baik. Lanjut ke posisi tiga, ada Malaysia dengan 6 poin. Kamboja di urutan empat dan tiga angka dan laos yang gagal merau poin sama sekali. Berhubung tinggal menyesakan satu pertandingan lagi. Tinggal Timnas Indonesia Vietnam dan Malaysia yang bersaing memperbutkan slot ke semifinal Piala AFF 2020. Terkait hal tersebut, pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Ho mewaspadai empat pemain Timnas Indonesia jelang bentrok di Laga Pamungkas Grup B Piala AFF 2020, Minggu 19 Desember 2021, malam waktu Indonesia Barat. Juru taktik 53 tahun itu mengatakan, jika Malaysia lengah sedikit saja, nama-nama yang dia pantau berpotensi menghukum Malaysia. Keempat nama pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman, Riki Kambuaya, Irfan Jaya, dan Evan Dimas. Kecepatan merupakan kelebihan yang dimiliki Riki Kambuaya, Irfan Jaya, dan Witan Sulaiman. Sementara itu, Evan Dimas dikenal memiliki visi permainan yang tinggi. Karena itu, pria berkacamata ini meminta Dion Kul dan kawan-kawan untuk tidak lengah sedikitpun. Indonesia mungkin tidak memiliki pengalaman, namun para pemain muda mereka menunjukkan mengapa mereka salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, kata Tad Cheng Ho mengutip dari media Malaysia The Star. Jika kami tidak mematikan mereka, mereka bakal menghukum kami. Lanjut pelatih yang dua kali membawa Malaysia mengalahkan tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton!